Intro Sebanyak 120 petugas gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran dan Pegawai Pasar Horas Pematang Siantar terjun langsung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Pusat Pasar Horas dan Jalan Protokol. Penyemprotan ini dilakukan sebagai upaya nyata pencagahan COVID-19 di tempat-tempat umum, di mana tempat tersebut berpotensi menyebarkan virus corona karena tempat berkumpul dan ramai dikunjungi masyarakat. Sebanyak 9.500 liter disinfektan disemprotkan oleh petugas dengan mengarahkan mobil water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan popatangan di seluruh sudut Pusat Pasar Horas dan sejumlah jalan protokol di kota Pematang Siantar. Wakap Polres Pematang Siantar Kompol Dolok Panjahitan menjelaskan penyemprotan ini merupakan bagian dari operasi justisi pencegahan COVID-19 di kota Pematang Siantar. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan dalam rangka justisi, operasi justisi, di mana selama ini kita sudah melaksanakan kegiatan pencegahan secara terus-menerus. Tapi ternyata penyebaran virus ini masih tetap tidak terkendali, masih ada peningkatan. Untuk itu kita akan menerapkan sanksi, sanksi administrasi maupun sanksi daripada dendana tinang. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!